up what's up guys, hari ini recovery day jalan sama bini sambil dengerin lagu pake shucks open feet gila, sebenernya hari ini gue gak capek-capek banget sih badan gue juga gak begitu sore tapi gue memutuskan untuk stop pelatihan dulu hari ini karena gue takut cedera pengalaman, dan banyak kerjaan sebenernya, gue harus ke kantor gak peluit hari ini gue mau jawab pertanyaan dari komen dari video kemarin bukan jawab sih, bacain karena ada satu yang clattering banget menurut gue ini dari Erika Rika Wahyu ini di video yang gue kemarin nyari max deadlift dan gue dapet 140, which gue udah cukup happy dengan itu tapi kaki Erika harusnya deadlift lu bisa gak 140 kilo bang Bear lu bisa lebih pemanasannya terlalu banyak, karena kemarin aku crossfit dulu kan baru mulai deadlift kan 14-40 ton jadi energi lu udah abis pas 1 rep max lu bisa 160-170 gue yakin coba di beban 50%, 6 reps, 85%, 3 reps 99% di 1 reps restnya lamain 10-20 menit sehari ya di gym gue, dicariin gue ntar kamu dimana bubu? di gym ngapain kamu di gym? sama siapa kamu di gym? terus pas nyampe rumah pulang, kok kamu bawa parfum cewek? ini dicakar siapa? kayak gitu-gitu tuh pas hahaha thank you banget sharingnya sepertinya lu sangat memahami deadlift yes, gue akan coba lagi ke depannya sebenernya ini lebih ke mental block karena kan gue pernah cedera parah banget lower back gue selama 2 tahun di nyusahin gak bisa beraktifitas terus jadinya nyebelin gitu kan kayak gue bakal latihan back extension dulu pake GHD machine ketika gue yakin lower back gue udah kuat halo pak polisi baru deh gue deadlift lagi okeh ini komen dari video yang aku pertama kali atau kedua kali latihan di Southbound terus aku ngomong ini kan gymnya gede banget tuh bubu terus aku bilang wah ini enak kali ya beli tanah di Jawa Timur atau di Malang pinggiran terus bikin gym segede gitu tapi belakangnya sawah jadi pagi-pagi kardionya, warm upnya itu ngurusin sawah dulu nyangin apa segala macem begitu udah anget baru weightlifting personal gym nanti pas pensiun jadi bisa nyangin sawah, pemanasan latihan di gym abis itu makannya metik dari sawah boleh tolong komen di bawah Malang atau Jokerto pinggiran sekarang yang pemandangnya gunung harga tanahnya berapa per meter kasih tau ke gue lah ya komen di bawah oh iya BTW kemarin juga ada yang nanya jam apa yang gue pake buat workout ini Gondomin Instinct 2X Tactical Solar kenapa gue pake yang ini karena gue punya tangan pergelangannya gede dan juga ini gak cuma untuk lari atau loraga ini jam petualangan cuy ada senternya ini jam yang selalu gue pake kalo misalnya gue naik gunung atau trekking atau hiking karena ini anti ancur cuy ke jedot, ke baret segala macem gak pernah rusak, pokoknya semua link barang yang gue pake ada yang di deskripsi this is it gue udah pemanasan kita cari max tapi seperti biasa warm up set dulu ini ada black tapenya di tengah biar lebih grip aja ke baju karena gue gak suka nge-chalkin punggung kayak orang-orang baju gue, gue jomelin sama bini gue di rumah ini baju kenapa bedak semua but anyways, make sure you have a safety rack secured if you're gonna squat by yourself or please if you're gonna have a spotter have a spotter that knows what the fuck you're doing because you know why okay, langsung aja warm up set again, susu internet please rate my form okay, not bad naik no clip gang 60 kilo easy easy five 80 bench press gue bisa sampe 125 tapi squat gue paling gak jauh-jauh i don't know, something weird about me man sejak gue cedera low back tuh gue gak pd sama back squat dan deadlift enough talking 80 up zap pep pep ese eas um t pep pep easy WiFi size c ini jahat ini 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 oke kayaknya lu bener deh you're right, you're right, kayaknya restnya lama dikit maybe like 5 5-10 minutes she's heavy son ini lompat 130 5 5 kemarin deadlift 140 raw tapi gak pake belt, gak pake apa-apa ini pun no knee sleeve padahal kayaknya 3 minggu yang lalu gue baru cedera lutut kanan gue cedera lagi yang udah pernah dijahit asal ini, lu tau cederanya gara-gara apa main basket, layup, pas mendarat anjir, padahal ya pendaratnya juga bener lagi pada baru sekarang aja nih yang yang makan so, injured nih sinar bareng anjir berat sih berat sih anjir 130 berat wtf oke istirahatnya 10 menit kalau gitu kita lompat lagi 100 135 ih gue sebel banget masa sih bench press sama squat cuma beda satu reps oh tuhan tolong gimana gue mau clean and jerk 160 kalau tuh gini caranya apa mesti masuk juga menu squat tiap hari kayak shrug tricep close sama tricep extension pak gua gede banget bro nyari celana aja susah tapi squat cuma segini wtf ini mah gua kasih tau aja sama lu ya ini mah modal makeup jadi kalau nanti dibawa gua bounce jangan komplain ya masa bench gua 125 back squat 135 gak naik fuck it 100 kilo 5 set survive akhirnya berti mengsedih dan memutuskan untuk melakukan 5 set 5 repetisi aja selama mungkin sebulan sampai kakinya lebih kuat supaya dia bisa squatnya nggak 135 menyedihkan sekali i'm so fucking sad mudahan aja ya vlognya ya